Penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah terus dilakukan. Saat ini para petugas telah merampungkan pelipatan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ditemukan 51 lembar surat suara pil pres dan jawab pres yang rusak disebabkan tinta cetakan tembus, robek, hingga polong. Surat suara yang rusak tersebut dikumpulkan dalam satu kotak khusus untuk selanjutnya dikirimkan ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hingga kini KPU Bangka Tengah masih menyortir dan melipat surat suara DPRD Kabupaten Kota untuk tiga daerah matapilih. Terkait kerusakan yang telah disortir oleh pelipat itu terjadi ada sobek dan ada berkas tinta. Terkait surat suara yang rusak kita bikin berita acara, baik itu temuan yang rusak nanti akan kita kirim ke KPU Provinsi untuk dipergantian surat suara yang rusak nantinya. Untuk surat suara presiden dan wakil presiden, alhamdulillah sudah rambung semua. Tinggal kita besok kita fokus ke surat suara Kabupaten Kota dan Datil di tiga datil Kabupaten Bangka Tengah. Diperkirakan pelipatan surat suara pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah rampung dalam dua hari. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.